Dan inilah 45 menit kedua dari Julio Lopes. Masih jauh dari sasaran, lenceng di sisi sebelah kanan gawang Ronitri Prasnanto. Ya, kita lihat set play, susah mencetak gol, set piece sepertinya juga susah mencetak gol. Kita lihat memang apa yang terjadi bagi klubu PSN. Kita tidak mengerti kenapa. Kita tahu juga sebenarnya Julio Lopes juga punya tendangan. Secara psikologis, peranganan mereka akan bisa membaik. Apakah ini akan terjadi pada PSN? Kita tunggu saja setelah ini. Cuntok gol, kerjasama dengan Rahmat Latif. Wow, wow, gol! Gol, gol! Rahmat Poci Rifai. Lampu mencubur gawang PSN untuk yang ketiga kalinya. Kita lihat begitu pintarnya Ceng Poci memenanginya. Pada saat latihan ketinggal, dia tidak melihat apa-apa lagi. Langsung melakukan syuting sangat keras. Dan kita lihat kembali seorang Tampidara yang begitu gampang disurut sempit bola masuk. Ya, padahal pada saat melawan Persibandung, Tampidara yang membuat sebuah para Boboto hampir kecewa dengan tim Persibandung atas kepiawannya di jawab. Apa yang kita lihat kali ini adalah benar. Tampidara rekan-rekan atau para pemain di lapangan sangat-sangat baik tentunya. Tentangan bebas, Handi Hamzah. Paling tidak motivasi yang diperlukan dari ku Persibandung, walaupun sudah kita tahu, Norjek belum begitu banyak. Rahmat Rifai. Cepat kita lihat Persibandung. Cue takpor, jauh ke depan. Masih Rahmat Rifai. Lewati, rahmat latihan, dan kali ini sebuah suntengkan. Menghadapi Persibandung, ini adalah gerakan dalam gerak lambat bagaimana Prince Kadir Bello oleh Jontakpor Songkele. Kembali ke Jontakpor, masuk di daerah pertahanan PSM Makassar, melepaskan pendangan langsung yang begitu keras. Masih mudah membalik Lopes. Lepaskan crossing, langsung ke kanan. Ada Irsyad Anas di situ. Dan sebuah Handi Hamzah. Ya, satu kesempatan yang sangat jarang terjadi. Handi Hamzah kita lihat, dia masuk melakukan penyerangan dan di melewati. Jay Yusman, kembali Mustafa Haji, Jontakpor. Dua lawan dua, Bung. Berhasil dimenangkan oleh Persibandung, Jontakpor. Lepaskan umpan menyusup tanah dan Rahmat Rifai. Masih Rifai. Masih Rahmat Rifai. Kali ini, wow. Luar biasa, Bung. Penyelamatan yang dilakukan oleh Samsibar. Dikatakan pada bapak kedua tadi oleh Rahmat Rifai. Yang melihat dalam gambar bagaimana berusaha untuk menciptakan gol kedua baginya. Masih bisa dipatahkan oleh Samsibar. Juga ada Kadir Prince Belobung. Yang disekal buat hat-trick. Samsul Herodin. Lepaskan crossing ke kotak penalti. Yang ditujudah Julio Lopes. Kembali Hamzah. Masih Hamzah. Masih Hamzah. Lepaskan tendangan langsung terlalu lemah. Mudah saja bagi Ronitri Prasnanto. Pemain pertahanan yang beberapa. Dedi Mulyadi. Tendangan langsung Dedi Mulyadi. Jauh dari sasaran. Belum membahayakan gawang Samsibar. Sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh bidara pertahanan Persitara. Kembali ke Julio Lopes. Umpan pelan menjusur tanah. Gagal dimaksudkan oleh Marwansyah. Terbaring kita lihat anak Agung Ngurah Wahyu. Tidak terlalu. Terbaring kita lihat di mana pagi Ronitri. Terbaring kita lihat. Tidak teroleh.